Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat ponsel sekalian Sobat channel YPT TV Bunga Ayuh Pada kesempatan kali ini Saya akan menongkel Pahan ponsel Yang sudah saya grown Sekitar 3 bulan yang lalu Namanya sendiri saya tidak tahu Tapi pertama-tama saya mengira ini adalah Pohon labuan dan ternyata bukan Tumbuhan ini adalah Tumbuhan jenis berduh Sekaligus peralian Ke Tumbuhan jenis Kayu keras Atau kayu besar Karena Walaupun berduh Ukurannya ini bisa Hampir sebesar Petis Dengan ketinggian bisa mencapai 4 meteran Daunnya memang sekilas Mirip dengan daun laban Yaitu majemuk Mempunyai 3 anak daun Persis seperti laban Bedanya adalah Tanaman ini tidak bisa Sebesar sebesar pohon laban Sebesar pohon laban juga Dari buahnya Buah dari tanaman ini mirip-mirip dengan Buah huni Dan nanti kalau sudah matang Warnanya akan merah sekali Biasa tumbuh liar di pinggir-pinggir kebun Karena memang bukan tanaman industri Jadi sering Dibuang oleh para petani Karena dianggap gulme Pada kesempatan kali ini Saya tidak kesendirian Pada hari ini saya ditemani oleh Segelas kopi putih Mengapa kopi putih? Ya karena punyanya kopi putih Kebetulan ada Sasetan kopi putih tergeletak Dia siap buat Walaupun saya Terbiasa dengan kopi hitam Tapi tidak ada akar Rotan pun jadi Itulah kata pepatah Ternyata rasanya lumayan juga Enak Walaupun tidak Sekuat kopi irang Atau kopi hitam Mengapa Pahan bonsu yang masih kecil ini Dan baru sebentar saya ground Akan saya tonggal lagi Saya pindahkan ke pot Karena Memang saya niatnya Cuma untuk menghidupkan saja Waktu itu Habis dongkel di pinggir kebun Terus saya Ground saja Agar tidak mati Karena niatnya memang Untuk membuat pohon Saya kecil-kecilan Agar moat di pot yang kecil Oke akan langsung Saya dongkel saja Mudah-mudahan saja Akarnya sudah Berkembang Biasanya untuk jenis-jenis Pohon perdu Berakarannya Sangat cepat Dan banyak Seraputnya Inilah penampakan Perakarannya Sudah cukup banyak Ini bagian yang mati Seharusnya dipotong Karena anda akan Menyulitkan Saat ditaruh di pot Akan saya cuci dulu Agar alurnya Kelihatan dengan jelas Sobat sekalian Inilah Penampakan perakaran Yang sudah Saya cuci Tinggal Mencari posisi Yang terbaik Dan nanti Beberapa Akar-akarnya Yang mengganggu Akan Saya pangkas saja Tadinya Saya Berharap Di bagian ini Dapat tumbuh akar Ternyata Malah Mengering Jadi Tidak bisa Digunakan Lagi ini Untuk Menunjang Gayanya Seperti apa Lebih baik Dipotong saja Karena mengganggu Sobat Ponsei Sekalian Posisi Seperti ini Sepertinya Paling cocok Untuk Bonggol Bahan-bahan Yang seperti ini Tadi Sudah Saya putar-putar Cari Posisi Yang terbaik Tadi Ada posisi Yang bagus Tapi Nantinya Harus Membuang Beberapa Bagian Cukup Banyak Jadi Sayang Saja Akhirnya Saya Pakai Posisi Seperti Ini Dulu Agar Semua Tunas-tunas Ini Bisa Dipertahankan Dulu Dan Nanti Kalau sudah Tumbuh Bagus Baru Akan Saya Seleksi Bisa Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton